Kalau kita bicara di Indonesia, kita sekarang menganggap cryptocurrency seperti Bitcoin itu adalah sebagai aset kripto. Karena nanti kalau kita ngomongin ini sebagai cryptocurrency, nanti saya bisa di-JWR sama regulator. Jadi sekarang kita di Indonesia menyatakan Bitcoin dan Ethereum dan aset kripto lainnya itu yang dulunya dikatakan sebagai cryptocurrency, sekarang dianggap sebagai commodity, yaitu dinamakan adalah aset kripto. Nah, Bitcoin itu adalah sebuah virtual aset, jadi sebuah pemrograman yang kemudian untuk mengenerate sebuah hash, yang kemudian dia tercatat di blockchain teknologi. Jadi kita memanfaatkan sebuah teknologi yang dinamakan blockchain. Nah, untuk masyarakat awam pastinya ini menganggap sebuah barang yang intangible, yang nggak bisa dipegang, beda dengan aset lainnya. Tetapi untuk orang yang kemudian memang telah mengerti dan memang berkecimpung di dunia digital, teknologi, maka ini adalah menjadi sesuatu hal yang menjadi menarik dan terobosan pastinya. Asetnya itu apa sebetulnya? Aset dasarnya gitu ya, underlyingnya? Karena kita juga khawatir gitu ya, mungkin yang baru mengenal tentang aset-aset kripto atau cryptocurrency ini ngeliatnya kayak cuma untungnya aja segede-gedenya gitu ya, kalau dari mungkin pengalamannya Elon, Mas, dan yang lain sebagainya. Tapi sebetulnya aset dasarnya itu apa sih yang bikin aset kripto ini tuh sebetulnya aman nggak sih, Mas Teguh? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita harus melihat beberapa tipe dari aset kripto, itu bukan hanya Bitcoin. Bitcoin itu masuk ke dalam kategori yang namanya utility token atau sebuah token kegunaan. Nah, Bitcoin bermula dari sebuah konsep untuk bisa mentransfer aset. Nah, jadi juga jangan keliru bahwa ada sebuah aset atau value ya lebih tepatnya adalah untuk bisa berpindah dari kepemilikan A ke pemilikan B. Nah, berkembangnya waktu, Bitcoin itu juga menjadi salah satu perubahan untuk menciptakan sebuah kripto-kripto lainnya gitu. Jadi sekarang kita kenal ada yang namanya Ethereum, terus kemudian ada lagi aset kripto yang memiliki underlying, Mbak Eksis. Jadi tadi saya bilang bahwa kita harus membagi aset kripto itu jangan hanya tipe dari Bitcoin sebagai utility, tapi juga ada yang namanya stablecoin yang mempunyai underlying dari aset tertentu, terus kemudian ada beberapa tipe lainnya gitu. Nah, kalau dari khusus Bitcoin, mereka dari Bitcoin itu memang tidak memiliki underlying yang berupa physical barang ya. Tetapi memang dari Bitcoin itu dia memiliki catatan gitu, di mana catatan itu yang kemudian kita bilang sekarang adalah catatan di blockchain ya, yang per blok gitu, di mana itu tidak ada batasannya, sampai kemudian nantinya blok terakhir itu di mana Bitcoin yang kita ketahuin memiliki limited supply ya, 21 juta. Kemudian nanti akan, apa namanya, habis lah, akan berakhir ya gitu ya di angka 21 juta Bitcoin tersebut gitu. Jadi, kalau Bitcoin secara spesifik memang tidak memiliki underlying secara physical ya. Tetapi kalau kita ngomongin beberapa aset kripto, itu memang ada spesifik underlyingnya seperti itu. Artinya sebetulnya kalau khusus Bitcoin aja ya yang nggak ada underlying asetnya, apa sih sebenarnya yang bikin aset-aset kripto ini, Bitcoin dan lain sebagainya, kok belakangan termasuk juga di Indonesia ini lagi hype banget gitu, Mas Teguh? Ya, jadi kita ketahui, kalau misalnya saya harus mengatakan jujur ya, bahwa sebenarnya dari Bitcoin sekarang, ini kan terjadi ada yang namanya supply dan demand ya, jadi kita sepakat ada yang namanya mekanisme pasar gitu. Nah, kita tahu juga bahwa ketika Elon Musk untuk dia nge-tweet, tiba-tiba beberapa jam kemudian harga Bitcoin itu langsung meroket ya, kayak SpaceX-nya yang punya dia gitu ya. Nah, itu yang kemudian orang akan melihat bahwa, oh, Elon Musk aja dengan dia punya pengaruh yang besar, dia juga memilih instrumen investasinya adalah Bitcoin gitu. Sehingga banyak orang yang juga melihat ini menjadi peluang dan mereka juga ikut membeli. Sedangkan di sisi yang lain, dari segi supply, bahwa Bitcoin itu, supply-nya itu bertahap, Pak. Jadi, Bitcoin itu bukan yang bisa gampang untuk di-generate atau kemudian gampang untuk dikeluarkan baru gitu. Nah, itu yang kemudian membedakan instrumen investasi komoditi Bitcoin atau aset kripto ini. Jadi, agak menarik gitu untuk kemudian kita bisa melihat Bitcoin ya, sebagai aset kripto menjadi alternatif investasi. Karena memang, sekali lagi, pergerakannya juga, apa namanya, volatile ya, mengikuti dari market yang ada gitu. Dan yang pasti juga dari, apa namanya, market juga merespon bahwa, tadi juga saya mungkin boleh mention gitu, dari Twitter, menyatakan bahwa ini Bitcoin itu sebagai penyimpan ini ya, value ya, jadi aset even ya. Nah, itu juga ada benarnya, karena menurut tren juga Bitcoin tidak pernah menunjukkan adanya tren penurunan ya, tetapi dia terus meningkat naik. Nah, itu juga yang membuat kepercayaan publik untuk bisa memiliki Bitcoin. Jangan lupa untuk menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih.